Bismillahirrahmanirrahim Nanti kita menghentikan, kita sudah bermakmum dari sini, asal kita tahu itu. Maka kita sebagai kiai, seperti yang saya katakan, kita selalu sering makmum. Kalau ada perempuan yang tertentu, makmum dari orang lain, kita tidak menghentikan. Kita tidak menghentikan, kalau salatnya juga tidak merasa. Jadi kita menghentikan adalah ideologi yang berusaha. dianggap santri itu pahda. Karena itu, kami mengatakan bahwa itu. Ibu bernama ini, ini zaman ini paham itu. Sholat, maka ini rasing imam itu tidak dianggap sholat. Jadi dianggap santri itu pahda. Jadi, ini rata-rata ilmu ini raman faat itu semua. Karena itu, makmung sampai itu, itu tidak dianggap. Sintan maupun itu. Nanti Jumat tahun, kita berada di ramai itu, satu tahun. Kita berada di Jogja, kita berada di Jogja, kita berada di pangkeli. Di satu desa, itu Jumat tahun, dianggap selawit. Imam yang mencoba orang-orang diisra karu-karu, sehingga ada masalah. Di daerah itu, santri kali. Santri kali itu, kita berada diadab. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada, warna aneh-aneh. Tidak ada diadab. Maksudnya, itu tidak diadab. Tidak ada diadab. Tidak ada diadab. Tidak ada masalah. Tapi kita berpikir sederhana seperti itu. Imam yang keluar diadab, Jumat tahun, tahun 16, alasannya masalah. Yang mereka ini, itu berada diadab, mereka akan menurut sholat diuhur. Jumat-jumat juga sholat diuhur. Jumat-jumat juga diumatannya. Jumat-jumat juga diumatannya. Nah, kalau orang-orang yang menurut sholat diuhur, kalau jumlah itu sudah 40, maka harus sholat diuhur. Karena Jumatan minimal syaratnya 40. tapi prakteknya ada dianggilan. Mereka ingin di Jumatan. Jumat-jumat tidak sholat. Makanya kita harus pakai kagam, ada hidrokukulu, ada hidrokukulu. Yang terbaiknya itu pemanasan. Paham-ah. Yang terbaiknya, pemanasan. Yang terbaiknya kita harus mengisi solusi inti kalmat. Yang terbaiknya. Yang terbaiknya, Jumatannya sehingga seluruh jambun. Jambun itu kelompok. Rola sih. 14, pokoknya sudah jambun. Jambun itu kelompok. Kalau orang cerita di dunia khabab, malah lebih seru mana. Ada khabab, Jumatan di satu kampung, jumlah orang itu 16. Tapi sampai paling. Ya khabab, ini adalah salat untuk shafi'i. Kenapa ada sholat, padahal kamu shafi'i. Mereka itu tidak sampai orang patuh. Aku itu jumlahnya padahal orang sewa. Jadi tidak tambah aku. Tidak mau sewa. Malah enak. Aku taruh di air, kalau mau ketambahan aku, cukup. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi orang kronosita arogansi, tidak mengaturannya seperti itu. Malah hidrokukulu, lah hidrokukulu. Misalnya, di wali, orang ini 16, terus rasa Jumatan, sholat di hurwai. Terus kapan mereka membina satu komunitas yang mengakuni Jumatan? Kalau di konjol, ini samsung, itu adalah perdalaman Kalimantan. Ini dari ilegal. Ini zaman pemerintah ini Pak Hartu. Untuk haram, tidak ada orang itu tidak ada orang. Tidak ada polisi, tidak ada wajib menghukumi ilegal atau hal ilegal. Pokoknya jelas, tidak ada orang yang dikerja, tidak ada orang yang dikerja. Itu dia di tengah hutan. Tidak ada faktor melarat. Dia juga tidak ingin melawan pemerintah. Orang kerja di tengah hutan itu tidak ada niat melawan pemerintah. Melawan kemiskinan. Seperti ini, ini berarti kepentingan melawan. 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 Kadang kita berlebihan. Melawan negara. Ada niat tidak melarat itu. Niat itu melawan. Tidak ada orang yang dikerja. Seperti ini harap itu tidak akan tenang. Tidak ada orang yang dikerja. Itu tidak apa-apa. Tapi itu. Bapak lain-bapak lain-bapak lainnya berperhatian. Dan tidak ada orang yang dikerja. Gue masih dikerja. Tapi saya juga ingin melawan. Mereka akan mengelitakan floor-box. Tapi ada orang itu dikenal. Peng introduction. Jadi itu yang kerja itu banyak. Tidak sampai 40. Tapi pada Jumat itu di jadurai lagi. Jadi itu tidak ada yang dikora. kamu pindah mana ya pindah dia pernah ngaji takreb hatam nah cara takreb kan kalau orang tidak mustahab tidak berdomisi ini tidak wajib Jumatan, yang wajib Jumatan orang yang mustahab berdomisi itu padahal dia pindah-pindah tapi alhamdulillah kalau sekarang pengheramnya sudah bisa, kalau Jumatan agak Jumatan sudah gilum akhirnya tak patwanya Jumatan kamu pindahnya Jumatan karena ini kaya pindah-pindah ya mau kalau orang yang minta, kalau orang itu malah hidrokukul untuk ingin sujudi ke pengheram, kalau tidak larang itu semua maka orang yang diwalik itu tidak bisa jawab ada orang sholat, sujudi kekongkong ruku eung ini sholatnya rasak oke rasak, ini pertanyaannya diwalik ada latihan takorrut ada latihan marek pengheram tapi jangan larang, hukumnya sepudi diwalik diwalik saya ada orang Fasek dia ada orang Fasek dia ada orang Fasek yang ada diwalik bintah yang Fasek, yang salah ya apa? tidak bintah ya apa? yang bintah ini tidak mencari rient pokoknya itu tidak terus pokoknya itu maka orang Fasek maka orang Ijtihad itu nanti melahirkan sudut pandang yang berbeda jadi melahirkan sudut pandang yang misalnya saya senang dengan kiaimu, tapi itu tapi itu jarang sopan, sering itu masih ganggu sekalian ulama di sini, seperti itu juru hibat, tak sedap sering, jarang ketemu, mesti tambah senang ketemu terus, mari bosen, misalnya kira bosan kiaimu yang bosan ya seperti itu, itu termasuk cara, terus ada orang yang mengekspresikan senang itu, sering sopan orang yang jarang sopan ke alasan yang tidak sering sopan, sering ganggu berarti itu tidak baik jadi misalnya orang pacaran kan tidak bordo sms-an terus berarti bukti senang, guling terus tapi tidak jualnya, sms-an terus berarti ganggu terus orang semen kok itu anak beli itu feke feke itu seperti itu cara pandang pada mulai, anggur khilafi Abu Hanifah Imam Malik itu, anggur di wala walik itu terus mirip-mirip anggur di wala walik itu terus miripnya terima kasih terima kasih terima kasih